Halo teknolovers, seperti yang kita ketahui bersama kalau keluarga Joyo Hadikusumo adalah klan keluarga ternama di Indonesia. Ada Margono Joyo Hadikusumo, ahli ekonomi dan pendiri Bank Negara Indonesia atau BNI. Lalu ada Sumitro Joyo Hadikusumo, begawan lama dan orde baru. Sedangkan nama yang paling terkenal adalah Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, Menteri Pertahanan Indonesia dan juga saat ini mencalonkan diri menjadi calon presiden 2024. Meski demikian, bahwa kebenaran keluarga Joyo Hadikusumo tak bisa terelakkan, namun ada sosok yang terlupakan, ia adalah Hashim Joyo Hadikusumo, putre dari Sumitro dan adik dari Prabowo. Salah satu alasan namanya tak bersinar seperti yang lain karena ia tidak aktif sebagai intelektual dan panggung politik negara. Sebab Hashim sejak dulu berkecimpung di dunia bisnis hingga punya duit 10 triliun rupiah lho. Nah, pasti kalian penasaran dengan sosoknya kan? Mari kita ulas sosoknya berikut ini. Profil Dilansir dari berbagai sumber, kalau Hashim Sujono Joyo Hadikusumo alias Hashim, merupakan anak keempat yang lahir di Jakarta 1 Januari 1953. Ia merupakan putra dari Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Sigat. Sang ayah dikenal sebagai begawan ekonomi Indonesia. Saudara Prabowo ini memiliki tiga orang anak yang diberi nama Aryo Joyo Hadikusumo, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Indra Joyo Hadikusumo dan seorang istri bernama Ani Hashim Joyo Hadikusumo. Kalau bicara soal pendidikan, Hashim menjalani pendidikannya berpindah-pindah tempat. Saat ia masih sekolah dasar, Hashim bersekolah di Jakarta. Sedangkan SMP di London dan SMA di Singapura. Setelah lulus SMA, sebenarnya sejak masih kecil Hashim bercita-cita jadi pilot pesawat tempur. Namun cita-cita itu terpaksa kandas karena dia mengetahui bahwa matanya minus dan harus pakai kacamata. Alhasil, Hashim melanjutkan kuliah di Amerika Serikat pada tahun 1976 di Pomona College, Claremont University, California. Dengan mengambil jurusan ilmu politik dan ekonomi sampai mendapatkan gelar sarjananya. Setelah lulus, ia pun bertolak ke Perancis untuk magang sebagai analis keuangan di perusahaan investasi ternama, yaitu Lazard Freres Etsy. Setelah lulus di bangku kuliah, Hashim tidak langsung pulang ke tanah air karena ia berdalih aktivitas di luar negeri, dilakukan karena tidak mau dipandang memanfaatkan kekuasaan bapaknya. Sebab ketika itu, Sumitro sedang bertugas menjadi Menteri Riset Indonesia periode 1973 hingga 1978. Barulah saat bapaknya pensiun, Hashim pulang kampung dan merintis bisnis di Indonesia. Perjalanan Karir Dalam perjalanan karirnya, ia pernah menjadi analis keuangan di Bank Investasi Perancis. Dan selepas dari situ, barulah cucu dari pendiri Bank BNI mulai memasuki dunia bisnisnya dengan menjadi direktur di Indokonsult. Dua tahun menangani perusahaan yang terjun di bidang konsultan manajemen, ia kemudian mendirikan PT ERA Persada. Lewat tangan dinginnya tersebut, perusahaan pertamanya ini mengalami perkembangan bisnis yang sangat pesat. Ditapah lagi, ia juga telah berhasil menjadi komisaris hingga presiden direktur di beberapa perusahaan yang dikelolanya. Luar biasa bukan pengetahuan tentang bisnisnya? Salah satu tingkat keberhasilannya yang berhasil mengakuisisi PT Semenci Binong lewat perusahaannya bernama PT Tirtama Semajutama, perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya manufaktur dan perdagangan. Belum puas atas hasil tersebut, Hashim kembali melebarkan sayap dengan menanamkan beberapa saham miliknya di Bank Niaga dan Bank Kredit Asia. Namun sayang, pada tahun 2002 ia harus rela merasakan dingin lantai Hotel Prodeo karena diduga melanggar bantuan likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan ke grupnya sendiri. Selepas masa hukuman tersebut bersama sang kakak, yaitu Prabowo Subianto, Hashim kembali bangkit setelah keberhasilannya membeli pabrik Kiani Kertas yang berada di Kalimantan Timur. Kemudian ia pun memperluas bisnisnya ke berbagai sektor, yakni perkebunan sawit dan hutan, tambang batu bare dan ladang migas. Bahkan kabarnya, selepas penahanannya, ia sempat menetap di Inggris dan dikabarkan mendidikan usaha juga di sana. Puncaknya, menurut laporan Forbes 2012 lalu, menyebutkan Hashim Joyo Hadikusumo sebagai salah satu orang terkaya di Asia dengan kekayaan mencapai 850 juta USD atau setara dengan 13,2 triliun rupiah lho. Dengan keberhasilan membangun dan mempertahankan gurita bisnis di bawah nama Arsari Group. Saat ini, tidak mengherankan sih kalau di tahun 2019, Forbes merilis harta kekayaan yang ditaksir mencapai 11 triliun rupiah lebih. Sedikit menurun sih dengan apa yang berhasil dikumpulkan di tahun 2018 lalu, yang kala itu mencapai 12,3 triliun rupiah. Namun, angka tersebut tentu melebihi dari kepemilikan sang kakak Prabowo Subianto yang mencapai 2 triliun rupiah saat ini. Dengan jumlah kekayaan sebanyak itu, namanya pun tercatat dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Diketahui, dalam dunia politik, ia ikut bergabung dengan kakaknya Prabowo Subianto. Sosoknya sih ini bisa dibilang pemasok dana untuk kepentingan politik kakaknya. Mulai dari mendidikan Partai Gerindra hingga kegiatan pilkada dan pilpres, Hashim sendiri di partai merupakan wakil ketua dewan pembina Partai Gerindra. Walaupun punya duit yang sangat menggiurkan, mengenai informasi koleksi kendaraan wakil ketua dewan pembina Partai Gerindra ini sangat mini dan hanya punya satu unit, bocoran mengenai kendaraan. Mobil yang dikabarkan adalah Lexus LX 570 keluaran tahun 2016, yang di mana harganya dikabarkan mencapai 3 miliar rupiah lebih. Walaupun satu, tapi harganya fantastis bukan? Mobil ini sendiri terdaftar dalam unit kendaraan PT Tidar Kerinci Agung, yang juga masuk dalam perusahaan milik pribadinya. Namun belum diketahui apasajakah kendaraan mewah yang dimilikinya, mengingat sang kakak Prabowo Subianto memiliki jet pribadi ditaksir mencapai 375 miliar rupiah. Tentu itu bukan menjadi barang mahal di kehidupannya, bukan? Digadang-gadang memiliki lahan luas Diketahui bapak dari tiga anak ini juga pernah dikaitkan dengan kepemilikan lahan di wilayah penajam pasar utara, yang ternyata digadang-gadang sebagai daerah ibu kota baru nantinya. Meski demikian, mengenai hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil menepis kabar tersebut. Karena lahan itu merupakan hutan tanaman industri yang dimiliki oleh negara, akan tetapi boleh jadi Hashim memang punya lahan di lokasi tersebut. Hal itu diperkuat ketika Gubernur Kalimantan Timur, Israndur, melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan perusahaan air bersih miliknya yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Nantinya diproyeksikan bakal menjadi penyuplai kebutuhan air warga ibu kota baru kedua. Kolektor Barang Antik Tak berhenti di situ saja, sebagai seorang konglomerat, pasti punya hobi yang tidak main-main bukan? Seperti halnya sebagai seorang kolektor barang-barang antik. Hal itu bisa diketahui ketika ia membeli alam buah arca, salah satunya adalah arca mahakala dari kurator di London yang totalnya yaitu Rp290.000 atau setara dengan Rp3 miliar di sekitar tahun 2007. Wah, cukup fantastis bukan harganya? Akan tetapi, pembelian tersebut berujung hingga ke meja hijau terkait pemalsuan dokumen dan ternyata merupakan barang curian dari cagar budaya. Gimana menurut kalian? Apa jiwa Miss Queen kalian aman? Hey! Hey! sub indo by broth3rmax